Tenang melihat wajah-wajah yang luar biasa, indahnya. Puji Tuhan. Saya bisa mulai sekarang. Kita sedang pelajari kitab Jakobus. Sudah berlaku sekarang, tapi kita perlu juga mengerti konteksnya dari kitab Jakobus. Kitab Jakobus ditulis menurut beberapa teologi oleh saudara Tuhan Yesus, yaitu anaknya Yusuf dan Maria. Ini hanya orang yang betul. Itu benar. Tapi mereka mengatakan yang menulis ini adalah saudara Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan, agar kita menguji diri kita sendiri, menguji sikap hati kita, apakah kita benar? Apakah kita sudah melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Jadi kalau kita dengar khotbah, jangan kita pikir ini untuk orang lain. Wah itu untuk dia nih, untuk dia cocok. Sebenarnya kita mesti cek diri kita sendiri. Apakah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, atau kapan-kapan juga? Itu nomor satu kita mesti cek. Karena Tuhan berbicara khusus pada diri kita, bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Jadi kalau kita perhatikan, Yoko Bus ini sudah berbicarakan tentang, pertama, bicara tentang iman dan hikmah, itu bicara tentang perbedaan antara ujian Tuhan dan pencobaan iblis. Kita sudah belajar bahwa ujian dari Tuhan itu akan mematalkan buah roh kita. Sedangkan pencobaan dari iblis itu akan membuat kita tahan uji. Menang dalam pencobaan. Jadi dua-duanya itu baik untuk kita. Ujian dari Tuhan baik, pencobaan baik. Kita sudah belajar itu. Dan kita perhatikan lebih, sebenarnya kita menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Sebab firman Tuhan itu seperti kaca, dikatakan di situ, seperti cermin. Kalau kita melihat cermin, kita selalu ngecek muka kita, badan kita, apakah kita ada kekurangan, apakah kita ada nat, suara-suara yang di muka. Nah, itunya kita harus perbaiki. Dan firman Tuhan itu akan memperbaiki kehidupan kita masing-masing. Itu kita perlu ngerti ya, konteksnya. Jadi di situ juga kita disuruh untuk memperhatikan lidah kita. Karena lidah itu, kalau tidak hati-hati, akan membuat kita masuk ke dalam dosa. Marilah kita punya hikmat Tuhan. Apakah kita bersahabat dengan dunia ini? Sebab Allah menentang orang yang sombong. Kita perlu tunduk kepada Allah, lawanlah iblis, mendekat kepada Allah, dan Tuhan akan mendekat kepada kita. Itu mesejnya yang kita sudah pelajari beberapa bulan ini. Dan hari ini saya dikasih tugas untuk melanjutkan Yaakobus 4, ayat 11, yaitu jangan memfitnah orang. Ini jadi bicara tentang aplikasi-nya. Dari apa yang Tuhan ingin dari kita semua di sini. Kita mulai baca dulu ya. Yaakobus 4, ayat 11. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan meninggi menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu dia, Tuhan, yang berpuasa, menyelamatkan, dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sama-mu manusia. Kalau saya boleh tanya pada sekarang apa perbedaannya antara fitnah dan menghakiminya. Mungkin ada yang bisa kasih input di situ, jadi kita lebih terang, lebih jelas untuk menjelaskannya nanti. Apa bedanya fitnah dan menghakiminya? Mungkin ada yang kasih input di sini, kita diskusi juga di sini. Boleh unmute sekarang. Memfitnah bisa juga menceritakan sesuatu yang jelek, tetapi yang tidak benar tentang orang lain dengan tujuan menjatuhkan. Itu beda dengan menghakimi. Itu masukan saya. Kalau menghakimi? Menghakimi, mengatakan orang itu bersalah. Menghakimi. Ini rupanya nggak usah diajarin lagi di sini. Sudah pada tahu semua. Benar. Memfitnah itu sudah mengucapkan katanya menjatuhkan. Menjelaskan orang lain, menuduh, berkata bohong tentang orang lain, sudah melakukan kejahatan. Tapi menghakimi, itu furnish hukuman. Bisa juga kita menghakimi orang dengan body language, dengan mata kita geluk. melecehkan orang, merendahkan diri orang. Itu sudah menghakimi dengan mata kita. Kita nggak usah ngomong. Tapi body language kita sudah menghakimi seseorang. Itu bisa juga ya. Dan di sini berbicara tentang memfitnah saudara. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya. Artinya kita memfitnah atau menghakimi seseorang yang dekat dengan kita. Benar. Padahal firman Tuhan bilang, jangan menghakimi. Mengapa Tuhan menantang orang untuk menghakimi? Karena jangan lupa saudara, kalau kita menghakimi atau memfitnah orang, kita sudah membinasakan dan tidak menyelamatkan orang itu. Sedangkan Tuhan bilang, Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan dan dimilasakan. Tetapnya, siapakah engkau sehingga engkau menghakimi sesamamu manusia? Jeleknya dengan memfitnah atau menghakimi itu, kita keras orang punya spirit. Kita membunuh, dia punya kebebasan untuk hidup. Jadi bagaimana kalau kita melihat orang yang salah? Apakah yang kita lakukan? Apakah kita bisa mencermorkan namanya di mana-mana? Menghomelin orang itu di depan umum? Saudara, jawabannya ada di firman Tuhan. Kalau kita baca di Matthew 18, ayat 15, 17, di situ jawabannya. Agar kita jangan menghakimi. Matthew 18, 15, 17. Dari waktu kita menghakimi atau memfitnah seseorang, mari kita baca ini dulu. Matthew 18, ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, biarpun dia dosa, kita bukan memfitnah, dia sudah dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatannya kembali. Jika ia tidak mendengar engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disaksikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikan soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengar jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemunggung cukai. Daripada kita memfitnah atau menghakimi seseorang, belum tentu orang itu berdosa, tapi kalau orang itu pun berdosa, kita tidak boleh menyebarkan dosa itu kemana-mana. Itu dipanggil memfitnah atau menghakimi. Baiknya orang itu, kita ajak ngomong dulu, empat mata, kalau dia tidak mau dengar, panggil saudara si iman kita, nasihatnya lagi, kalaupun itu dia tidak mau dengar, boleh dikasih ke jemaat. Itu nomor tiga. Tapi janganlah kita dengan anak-anaknya mencemarkan nama orang atau memfitnah seseorang, belum tentu itu benar atau sama. Karena menghakimi itu berat saudara. Kita lihat Matthew 7, ayat 1. Firman Tuhan mengatakan demikian. Matthew 7, ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selembar di mata saudara sedangkan balok di depan matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku menguarkan selembar daripada matamu, padahal ada balok di depan matamu? Hai, orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selembar itu daripada mata saudaramu. kita tidak punya hak untuk menghakimi seorang. Amin. Ada kesaksian di sini. Di sini kita bikin diskusi dulu. Mungkin ada yang menambahkan atau mungkin kurang ngerti atau ada yang mempunyai kesaksian. Saya mau tanya Anda ini. Judging itu, kalau kita lakukan suatu judgment terhadap orang lain, bukankah itu juga kita seperti seakan-akan kita itu mengeritik Tuhan. Apalagi law of God. Kan the law of God is to love. Love your neighbor as you love yourself. Jadi, kalau kita judge itu, kita sebenarnya ya mengeritik Tuhan. Mengeritik the law of love yang menjadi sebenarnya dasar daripada kehidupan kita di bumi ini. Seperti Matthew 22 yang bilang love your God with all your men and love your neighbors as yourself, right? Jadi, apakah judging itu juga bisa dipandang dari sudut the law of love of God? Apakah cuma apa yang tadi dibawakan oleh Sun Yong? Karena kalau menurut ini pendapatan saya ya, saya nggak tahu nih. If you love your neighbor, you will try to build the person up, not to tear them down. Nggak menghina, tetapi mau elever dia. Karena itu adalah environment, alam, di dalam mana kita harus hidup untuk saling membangun dan tidak menjatuhkan. Jadi, kalau kita judging itu, kita taruh phone, kita kasih penalti, ya udah gitu. Jadi, jodohnya benar ya sebenarnya? nggak tahu nih, kasih masukkan dong pas liu. Atau others, apakah bisa dilihat dari pihak situ? Benar. Soalnya kalau kita judging, kita judging juga kreasi dari Tuhan. Tuhan menciptakan kita. Sekarang kita judging, apa yang Tuhan ciptakan itu nggak baik. Ya, itu benar. Kalau itu lebih dalam lagi ya. Nggak tahu tuh. Ada. Karena yang perlu judging cuma satu orang. Ya, Tuhan. Kita nggak bisa menghakimi seseorang. Karena itu kita harus mencintai satu sama lain. Bukan judging. Sebenarnya juga kita tidak bisa judging karena kita nggak tahu orang itu bagaimana sebenarnya. apakah betul atau tidak orang itu begitu kita sudah ngejudge saja. Saya suka bilang kadang-kadang atau kadang-kadang bukan yang jelek aja ya. Kadang-kadang orang itu bilang aduh ya tuh itu orang sombong hidupnya karena hidupnya senang sekali. Enak sekali. Makanya begitu. Saya suka bilang ya orang itu apa yang kuning belum cantuk emas. jadi biarpun orang itu bagaimana you don't know mereka punya penderitaan mereka punya kesulitan so you should not judge kalau menurut saya. Saya mau tanya kalau ada kejadian yang sudah terjadi masa lampau itu kalau kita mengambil contoh itu itu apa something about judging people gitu. Misalkan oh kejadian itu orang-orang itu gitu-gitu. jadi apa boleh kita memakai itu sebagai contoh. Jangan berbuat seperti gitu. Kalau bilang gitu itu apa judging. Jadi itu atas experience bahwa kita melihat dia in the past bahwa dia itu berbuat begitu jadi terus kita meletakkan phonics wah itu dalam banget. Bukan bukan phonics itu kasih contoh misalkan ngomong sama anak jangan seperti itu karena kejadiannya itu seperti itu. Itu kita ini sudah judging orang yang itu apa? Enggak. Itu membandingkan ya. Kalau saya sebagai contoh untuk memberitahu anak. Kalau saya boleh bilang soal gini-ginian itu ini persoalan kalau saya saya belajar dengan gampang saya bilang ini salah selalu apa yang kita katakan kita berasa sekali bahwa kita yang paling benar. Jadi saya menghindarkan untuk mengomong dari sudut apapun saya itu tidak mau. Saya coba belajar begitu terus. Jadi jangan pernah ngomong itu si itu kok gitu ngerjainnya. Dulu si orang itu kok gitu. Siapa tahu itu ada alasan semuanya. Kita tidak tahu. Jadi urusan ini kalau menurut saya itu urusan Tuhan. Jadi Tuhan itu yang tahu. Dia pakai A, B, C. Jadi saya mengambil garis besar umum aja. Saya menghindarkan kalau bicara kelihatan sekali bahwa kita salah benar. Saya yang paling benar saya akan keluarkan kata-kata itu. Itu dari saya. maksudnya itu bukan salah racis. Hanya sebagai contoh. Tidak mengaku diri saya itu tetapi hanya untuk sebagai contoh. Tapi itu baik Steve. Saya boleh ngomong dikit? Boleh. Kalau saya malahan lihatnya, kita itu mesti mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan dan kalau kita misalnya bukannya kita judge tapi berdasarkan kasih kita melihat ada orang salah dan Tuhan kalau Tuhan tidak bilang kita yang suruh ngomong kita tidak usah ngomong tapi kalau Tuhan meletakkan itu dalam hati kita kita harus melakukan part kita supaya itu orang ibaratnya jangan keceplung sumur gitu loh sebab saya suka kayak melihat orang jangan jaj jangan apa saya diem tapi saya melihat misalnya kayak hidupnya itu gak enak semua saya tahu sebabnya kesalahannya itu dan Tuhan kayaknya menggerakkan saya emang ngomong itu kita harus mempunyai hikmat yang besar jangan jangan seperti Siti bilang kita tahu semua kita berbuatnya itu karena kasih kita kepada dia supaya jangan jadi kalau kebaikan itu orang seperti tadi yang dia bilang sama anak ngasih tahu sebab emang kita kan mau kebaikan anak kita juga jadi kalau saya melihat dalam segala hal itu kita mesti seimbang jangan cuma satu ayat lantas kita ngototot disitu dimana Tuhan juga menulis apa itu ingatkan jadi makanya kayak Paulus kan bilang di Korintus bahwa kalau kita melihat orang yang di dalam Tuhan tidak benar dia ngakuinya dalam Tuhan itu dia punya inilah tapi kalau ada orang luar yang tidak mengenal Tuhan tidak mengenal kebenaran itu kita mesti bimbing dia tapi kalau orang yang sudah yang berasa dia paling benar makanya Yesus kalau sama orang Farisi yang sok tahu sok self right semua Yesus itu cuma mengecam mereka tidak membimbing mereka tapi kasihan kalau orang yang matanya belum dibukakan itu biarlah kita kalau mau dipakai Tuhan kita berani melakukannya kalau kalau saya kalau saya ini bukan membela untuk saya tadi ngomong gitu ini untuk semua orang yang personality dan personality karakternya itu yang begitu nafsu saya itu kepengen ngomong sama seseorang paling nafsu tetapi sebenarnya saya itu karena personality saya gitu saya ambil jalan singkatnya begitu saja sebab saya lihat mendingan saya tidak ngasih tahu banyak tetapi saya mencari yang tadi dibilang hikmat itu yang kalau saya saya keluar baru saya ngomong jadi saya mendingan daripada saya berantem sama itu orang saya mendingan enggak itu karena sesuatu dengan personality kalau si A pintar kalau si B kurang kalau saya bisa menahan diri jadi kita mesti menahan diri kita tahu nafsu kita apa itu itu saja saya mau tanya seperti apa yang Inge bilang juga seperti Pak James bilang orang itu memang sudah melakukan kesalahan nyata misalkan contoh dia menipu orang sudah banyak bukti terus seperti Pak James bilang kita kasih tahu anak ini bukan anak teman kita bilang hati-hati sama dia itu kita ngejudge apa enggak kalau kayak gitu saya gak berani ngomong begitu sebabnya saya bisa bilang saya tahu dia salah mendingan saya atur orang gimana jangan masing-masing orang punya personality beda-beda orang kita karena saling mengasihi kan kita disuruh saling mengasihi jadi teman kita hati-hati karena dia belum tahu bahwa dia itu penipu misalkan hati-hati jangan dekat-dekat sama dia diceritain ada buktinya itu judge apa bukan itu yang tadi kita baca di batis 18 apabila saudaramu berboh dosa tegurlah dia di bawah empat mata langsung datang ke orang itu jangan ke orang lain jangan jenis orang lain nasihat saya sering juga kalau khotbah kita kan pengalaman masalah apa kita bisa dikotbah kadang ngejelekin orang tapi satu poin yang penting adalah saya gak pernah sebut namanya itu hanya pengalaman hidup saya dengan seorang pribadi orang gak tahu nama siapa itu aja saya mau tambahkan jadi jangan bawa orang ngejelekin orang di depan umum kecuali kalau orang itu sudah satu kali gak mau denger kedua kali gak mau denger ketiga kali dibawa ke jemaah itu untuk kepentingan diri dia sendiri sepeda dia nantinya selamat oke itu udah kalah kita terusin masih banyak lagi nih banyak kita terusin ke ayat 13 sampai 17 itu bicara tentang jangan melupakan Tuhan dalam percana jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok ini ayat berapa 4 ya ayat 4 13 terusin dari tadi 13 kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan disana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok apakah arti hidupmu hidupmu itu seperti kuap yang sebentar saja kelihatan lenyap sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendaki kami akan hidup dan berbuat ini dan itu tetapi sekarang kamu memegahkan diri dengan congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik arti bersikap baik tapi ia tidak melakukannya ia berdosa disini Tuhan jelas sekali berbicara tentang hidup kita itu sementara seperti kita hidup di dunia ini berapa sih paling lama 90 tahun 100 tahun dibanding kekekalan itu hanya setitik daripada umur kita daripada kehidupan kita jadi bagi Tuhan yang lebih penting adalah hidup dalam kekekalan akhirnya itu fokus Tuhan ke situ bukan kepada hanya 100 tahun yang kita hidupi disini ini mengatakan sebetulnya kita harus tanya pada Tuhan jika Engkau menghendakinya kalau Engkau ingin Tuhan hidup dan berbuat ini dan itu artinya Tuhan mempunyai cancan atau tugas dalam kehidupan kita benar gak? benar di kisah para rasul 20 ayat 24 rasul tahu benar dia punya tugas apa harus dia hidup di apa kita baca ya ini perkataan Rasul Palus tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun pasal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang apa ditugasan oleh Tuhan Yesus untuk memberi kesaksian tentang Injil Kasih Karunia Allah dan saya percaya semua dari kita mempunyai tugas masing-masing nah itu yang kita perlu cari tahu apakah itu masing-masing saya percaya kita harus bertanya kepada Tuhan dan juga kisah rasul berapa tadi ya 20 ayat 24 24 ini rasul dia tidak menghiraukan nyawanya sebab umur dia dia tahu hanya berapa puluh tahun di dunia ini tapi yang penting adalah dia akan menyelesaikan pekerjaan atau pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada dia itu fokusnya dan matilah kita juga mempunyai fokus yang sama kita semua dikasih tugas oleh Tuhan dan kita perlu menyelesaikannya itu itu yang paling penting bagi Tuhan selama kita masih hidup di dunia ini bukan beberapa ratus tahun kita hidup tapi the sense atau the makna kehidupan yang benar dan sempurna adalah kalau kita menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada kita selama kita hidup di dunia ini mungkin ada yang tahu juga tugasnya apa kalau saya bilang itu itu bagus sekali memang kita mendingan fokusnya selalu ke Tuhan saya bacanya di situ jadi kalau kita mau apapun mau bicara apa kita fokus ke Tuhan dulu ya cuman itu aja jadi menyeselaikan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan saya balik lagi Sun Yung tadi bilang judging itu dengan body language saya setuju dengan itu Sun Yung kan bilang juga judging itu bisa dengan body language saya setuju dengan itu Anda tidak bisa mengerti dengan tidak usah dengan kata-kata dengan body language saja orang kita kita mengerti orang itu ngejudge orang lain dengan dengan perkataan lain Tuhan itu sebenarnya ketika kita lahir dan kita sudah mengaku percaya dan sudah diselamatkan oleh Tuhan Tuhan itu sebenarnya sudah merancangkan kehidupan kita dari A sampai Z jadi kalau kita menempatkan Tuhan di 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 hidup itu adalah baik menurut saya jadi segala apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan jurusan atau jalan yang sudah ditetapkan untuk kita dan dari itu dari sana kita itu dapat mendapatkan kenikmatan hidup di dunia itu harus itu Tina itu harus jadi musim nyanyi yang sering musim kuci Tuhan saya sebetulnya mau yang saya dengar hidup akhir-akhir ini saya ya itu tentang tugas-tugas tiap orang dengan tugas-tugas gembala itu apa itu gembala Tuhan ya pendeta-pendeta itu ya ini sebetulnya banyak sekali perbedaannya saya baru kita berdua dengar itu macam-macam hal tentang pendeta ya kita ini kok dipikir itu terutama saya sama suami yang cuma berdua ini jadi problemnya itu cuma dua orang jadi nggak ada banyak tapi kalau yang pendeta zaman dulu ini bersaksi tentang pendeta kami di dari Bandung itu pindah ke Australia ke New Zealand barusan itu sudah pada dengar ya Teng Tiong pun ya Yusak Su Sabda itu meninggal itu tugasnya itu dia itu sampai mau dia sakit limfoma itu kanser limfoma itu sampai dia sampai bersaksi mengundang sung begini teman-teman yang dulu ya itu sampai terakhir ini sudah sembuh dia juga bersaksi semangu di umum di dunia sudah gitu ini sampai dia kenal lagi ya sampai sakit ya sampai merayakan perkawinan 60 tahun sakit lagi sampai meninggal dia tetap bilang saya doakan kamu semua ya jadi ini tugas yang saya kira itu tugas yang berat sekali untuk satu orang menghadiri sakit dan harus mewantahkan juga kepada panggilannya jadi itu saya pikir tugasnya mungkin zaman dulu atau bagaimana ya kok sampai bisa begitu terus itu saya melihat kalau kayak Peter Yongrun yang di TV sampai berfirmilian-firmilian orang di Indonesia India sampai berbat bisa mewartakan kabar begitu saya kira luar biasa kalau dibandingkan perorangan ini banyaknya itu saja saya mau ceritanya itu masing-masing orang itu lain-lain begitu tugasnya itu kok lain-lain sekali saya sampai saya itu kok enggak apa-apa ya emang ya tentang kehendak Tuhan itu kita melihat kalau amanat agung Kristus yang jadikanlah semua bangsa murid-muridku itu kayak buat semua tapi seperti firman Tuhan ada logos ada rima dan kehendak Tuhan juga ada yang buat semua tapi ada buat pribadi yang tadi dibilangkan makanya kalau apa itu kita yang sering kita ngomong di Roma 12 ayat 2 kita memperbaharui budi kita jangan conform pada dunia supaya kita mengetahui kehendak Tuhan mana yang baik mana yang berkenan dan yang ketiga yang sempurna jadi kita melihat dalam kehidupan kita kita selalu bertumbuh jadi yang pertama itu kita tahu kehendak Tuhan yang baik tapi kita jangan senang sampai di situ kita harus maju maju menjadi berkenan lantas maju lagi jadi sempurna seperti yang Tuhan mau untuk pribadi kita sendiri itu yang kita lihat itu hanya bisa perbaharui budi kita dengan firman Tuhan merentungkan firman Tuhan dan saya mau baca satu lagi yaitu Ephesus 5 ayat 15 ini supaya kita sadar disini dikatakan karena itu perhatikanlah dengan seksama jadi kita memperhatikan hidup kita jadi yang makanya Yesus bilang apa itu yang balok di mata kita gak lihat tapi kutu atau apa yang jauh kita lihat tapi perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup jadi bagaimana kita hidup janganlah seperti orang bebal tetapi seorang yang arif dan ini yang penting dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat sebab itu janganlah kamu bodoh mau ditipu ya tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan jadi ini yang penting ya kita itu memakai waktu kita dengan mengenal Tuhan lebih dekat sehingga kita mengerti kehendak Tuhan atas kehidupan pribadi kita saya mau nambahin itu ada lagi mau nambahkan kalau tidak kita ke perukup yang terakhir yaitu di Yakubus 5 ayat 1 sampai 6 disini peringatan kepada orang-orang kaya ini mungkin lebih berbicara pada zaman itu sebab sekarang mungkin di dunia ini yang kaya sekali itu hanya terjadi di beberapa negara tapi di di Kanada mungkin tidak tidak terjadi seperti ini tapi mari kita perajari firman Tuhan apa yang dibicarakan disini Yakubus 5 ayat 1 sampai ayat 6 jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah kamu telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu saya percaya saya percaya ini firman bukan untuk untuk kita pribadi saya tidak sampai ke sini jahatnya dimana kita orang kaya yang tamak memeras dan mengeruk harta dari orang-orang yang tidak berdaya dan Tuhan bilang itu harta kamu semuanya hanya sementara hanya berkarat jadi saya lihat di sini ini mungkin aplikasinya tidak begitu cocok bahkan zaman ini tapi marilah kita cek diri kita masing-masing kembali apakah kayaan kita membuat kita menjadi lebih jahat atau lebih baik itu hanya pertanyaan saya kepada kepada kalian semua di sini mungkin ada ada yang mau kasih input saya mau menambahkan sedikit saya salahnya tidak banyak hubungan dengan teman-teman atau teman kerja dan sebagainya jadi kalau terhadap orang yang dekat saya agak hati-hati menghakimi ada kemungkinannya dia punya problem apa dan sebagainya tidak bisa lihat dengan hati yang kasih tapi kalau kita lihat secara dunia banyak kejadian kejadian di saat ini yang yang sangat hebat seperti halnya dengan Rusia dan dan Ukraine seperti kita oh Putin apakah kita bisa bilang kita jangan menghakimi dia dia juga anak Tuhan dia juga kegeja dan sebagainya kalau bagi saya I don't mind untuk menghakimi kejadian atau sikap yang jelas-jelas tidak baik saya kira tidak salah Tuhan tidak perlu tidak akan mencelah kita menghakimi orang yang kemungkinan jadi ada beda antara kejadian umum dan yang di luar kita dan orang-orang yang dekat sama kita itu yang saya ingin kemukakan saya merasa kita bisa doakan itu kita bisa masing-masing apapun kita bisa mendoakan kalau saya lihatnya apa untungnya bagi kita untuk menghakimi si Putin untungnya apa bagi kita itu pertanyaan pada diri saya sendiri masing-masing memang kita mesti mempunyai hikmat apa yang bisa kita lakukan untuk membantu orang-orang apa yang bisa Anda lakukan untuk membawa ini kemurian kepada Tuhan dan lain-lain masing-masing masing-masing punya saya setuju dengan Pak Sony kita juga menjad dia tidak ada gunanya malah bagi kita kalau kita menjad seseorang hati kita emosi kita meluapkan yang tidak ada gunanya biar saja malah kita doain saya juga setuju dengan Pak suami Inge ya Steve kadang kita lupa ya namanya tanpa umur ingat Inge-nya tapi suaminya siapa Steve jadi ini sebetulnya menyangkut pribadi dari politik dunia dengan perseorangan sekarang kita siapa lainnya apakah betul kita jadi itu suatu persoalan apakah kita akan menjadi beban orang lain atau beban kumpulan sampai negaranya bankrupt sampai menuju ke perseorangan kalau tidak punya kerjaan tidak punya apa jadi itu persoalan uang persoalan dunia persoalan uang dan nanti dijajah negara yang tidak punya Tuhan jadi itu menjurus ke pribadi cuma saya mau menambahkan itu oke saya boleh ngomong boleh sekarang tentang uang tentang uang saya ingat dulu saya pertama kali dengar perumpamaan Yesus tentang anak muda yang kaya ingat saudara semuanya nah disitu saya bacain aja kalau tidak kelamaan kan Yesus bilang kata Yesus itu di Matthew 19 ayat 21 ini yang depannya saya cuma mau ngomongin jikalau engkau hendak sempurna pergilah juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin maka engkau akan beroleh harta di surga kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku nah dulu waktu saya baru terima Tuhan emang dengar ini saya merasa itu wow itu mah ekstrim banget saya tidak tahu kalian gimana waktu itu saya masih pikiran duniawi saya masih besar tapi saya kaget sekali bengong sekali dan saya merasa itu ekstrim 19 nah itu kalau kalian waktu dengar itu gimana pertama kali kalian oke lah tidak ada yang jawab jadi saya terusin tapi sekarang saya mulai mengerti saya mulai mengerti bahwa Tuhan itu mengatakan itu sekitar itu bukannya apa itu uang kita kita buang tapi kita cuma transfer kita transfer harta kita di dunia ke harta di surga sebetulnya seperti yang di Matius 6 ayat 19 kan Yesus bilang Matius 6 ayat 19 pokoknya yang Tuhan bilang kumpulkanlah kumpulkanlah harta di surga di dunia di dunia mengatkan karat akan menghabisinya ya kan jadi sebetulnya yang Tuhan bilang itu tidak satu yang aduh kok kok gede sekali kita cuma transfer harta kita dari dunia ke surga sebetulnya dan sebetulnya kalau kita melihat cara Tuhan itu lain seperti di Amsal 11 ayat 24 yang dikatakan ada orang menyebar harta tapi bertambah kaya ada yang menghemat secara luar biasa tapi selalu berkekurangan siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan jadi sebetulnya dalam ini Tuhan dalam apa ya kayak dictionary Tuhan orang tuh malahan yang berani memberkati sesuai yang Tuhan mau kita gak usah takut Tuhan itu akan berkati kita berlimpah-limpah jadi orang yang ributnya kayak uang itu dia punya assurance sampai yang benar aja bayangin masak semua jadi disini saya baru mulai terbuka matanya oh Tuhan itu lagi ngajarin kita untuk kita tuh bisa apa itu transfer harta dunia kita ke surga enak lagi dan lagi Tuhan juga janji kalau kita memberi kita akan diberi berkelimpahan dan saya ingat saya pernah dengar ada orang hidupnya tuh kasihan sekali gak tahu ini gak semua orang tapi ini saya tergerak saya ngomong sama Steve saya kasih lantas dalam tahun yang sama kita itu bisa diberkati Tuhan seratus kali lipat apa yang saya kasih dia jadi saya gak tahu ya emang yang kita bilang kita itu bisa mengenal Tuhan dengan melakukan firman Tuhan dan dengan melakukan firman Tuhan kita akan mengalami apa itu pengalaman pribadi dengan Tuhan jadi saya tambahkan ingin mengenai soal ini yang mengenai transfer uang dari dunia ke surga sebenarnya peranan kita di dunia ini kita adalah steward kita ini seperti hamba-hamba Tuhan yang dipercayai kekayaan atau keuangan yang entah bagaimana berapa banyak jadi kalau kita mempunyai pembaharuan pikiran dalam pikiran kita kalau kita uang ini bukan milik kita ini adalah milik Tuhan kalau kita mempunyai perasaan damai waktu kita melihat sesuatu seseorang yang perlu dan kita memberi Tuhan akan pasti memberkati berlipat ganda malah lebih jadi kita dalam kehidupan rohani kita itu kita harus selalu ingat kita ini everything about us is not about us it's about him about God karena kalau kita pusatkan kita lihat segalanya pusatnya itu Tuhan kita dapat melihat itu jadi kalau orang-orang kaya mengatakan kalau itu uang itu aduh ujir payah gua kok gua yang kerja gua yang begini begitu itu seperti hamba yang oleh Tuhan dihardik hamba yang tidak setia malah dia jadi dikotuk betul gak jadi kita itu selalu mesti mengingat it's not about us not what our our possession it's about him and his grace untuk memberikan kita itu semuanya untuk meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus di bumi jadi sambil kita menunggu kedatangannya Tuhan Yesus yang kedua itulah yang harus kita perbuat be kind be whatever speak the gospel and so on and so forth karena itu adalah keinginan the desire of God bahwa kita itu bertindak seperti seakan-akan children of God because we are children of God bukan seakan-akan sebenarnya saya mau kasih lagi dulu statement dari Jim Elliot dulu kita selalu very popular kalau saudara masih ingat dia mengatakan he is no fool to give what he cannot keep and to gain what he cannot lose jadi he is no fool to give what he cannot keep mengangat dan karat akan apa itu menghabisinya uang kita di dunia but to gain kita selalu mau menambahkan what we that he cannot lose harta di dunia itu tidak akan bisa habis gitu ya saya waktu itu saya waktu dengar Jim Elliot statement dia ini bagus sekali oke ini sudah satu hampir satu setengah jam satu menit lagi satu setengah jam siin Lyong banyak sekali saya udah kelar kok udah kelar maksudnya yang bisa dibicarakan banyak sekali terutama urusan ini memang semua kita timbul dari hati kita selama hari-hari ini yang hari dunia susah itu banyak timbul itu yang kita bisa latihan di situ di rumah masing-masing oke kalau saya ada pertanyaan lagi memang menghakimi ini ini menarik ini sorry video gak bisa on gak tahu kenapa pertanyaan saya gini kalau oke yang tadi siapa kau tahu yang ngomong di language berbicara 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 dan kalau seseorang ngomong tentang ini ya itu rasyia gini 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 tapi kamu bergantung dengan itu itu udah termasuk judging gak udah termasuk menghakimi gak kamu tidak berbicara kamu cuma bergantung apa dia atau dia berbicara bahwa oh ya itu enggak benar itu gini gini orangnya gini 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 so you are just in agreement with that person itu termasuk menghakimi apa enggak gak termasuk ngerti kan ngerti tapi tunggu sampai Tuhan itu ngomong apa yang kita bisa bicara kalau mendingan sedikit ngomong daripada banyak bicara antara menghakimi dan menguji kok menurut saudara ada persamaannya enggak yang saya tahu lainnya apa menghakimi is more negatif menguji 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 apa jadi kalau sekarang kalau menghakimi kayaknya kita itu udah kayak hakim udah tekan palu tapi sebetulnya Tuhan itu dimana-mana dia tulis misalnya di 1 Yohanes 4 dikatakan saudara-saudaraku yang terkasih janganlah percaya akan setiap roh tapi ujilah roh apakah berasal dari Tuhan atau bukan jadi makanya kadang-kadang saya suka bilang ada orang bilang kayak di Matthew 7 di pertama dia bilang jangan menghakimi tapi sesudahnya itu janganlah melemparkan mutiara kepada babi kalau menurut kalian kita bisa mikir itu orang babi apa enggak itu apa menguji atau menghakimi terserah tapi Tuhan kepingin makanya sekarang saya melihat antara menghakimi dan disermen itu dua yang lain disermen kita memakai roh untuk kita bisa menguji tapi kita enggak bisa kayak oh iya semua baik oh iya enggak jangan sombong kita emang sama Tuhan udah bilangin di 1 Thessalonica 5 ayat 21 ujilah segala sesuatu dikatakan di situ jadi emang bagaimana saudara ngeliatnya tapi saya melihat bahwa kita itu uji itu sebenarnya karunia dari Tuhan karunia roh kudus disermen jadi makanya kita itu jangan sampai juga samping mikir kita enggak boleh menghakimi kita enggak boleh menghakimi tapi kita harus tahu bahwa kita harus bisa menguji mana yang baik mana yang enggak mana yang benar mana yang enggak saya melihatnya saya melihatnya saya boleh tambahkan boleh bisa kedengaran sangat jelas saya kira juga dalam membandingkan kedua indakan itu satu menghakimi dibandingkan dengan menguji saya kira jangan kita lupa apakah tujuannya daripada menghakimi itu dan daripada menguji itu kalau tujuannya baik di mata Tuhan saya kira itu perlu kita lakukan tetapi kita harus berdoa kepada Tuhan apakah yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang baik di mata Tuhan betul katanya itu jangannya plos benar tetapi juga ini kan kita dibilangin itu adalah kebenaran untuk menipu betul itu juga kebenaran jika Anda tahu benar dan Anda tidak beritahu itu jadi Anda tahu itu memang itu membutuhkan Tuhan untuk memberikan kebenaran Anda tidak bisa melakukannya sendiri dan itu kenapa intimasi dengan Tuhan sangat penting intimasi soal menghakimi itu tadi yang dimaksud James itu dia dulu di Indonesia ada pengalaman ada gereja gereja itu ada hamba Tuhan yang senior dan junior yang junior ini kadang-kadang berani dengan yang senior itu jadi menurut pengalaman dia dia lihat masa akhir hidupnya hamba Tuhan yang junior itu tadi dia punya anak tiga ya pada suatu hari jadi memang semua orang ini harus meninggal tapi anaknya pastor pendeta yang junior ini yang berani dengan pastor yang senior itu tadi anaknya itu satu perempuan dua laki yang dua laki itu muda-muda di bawah 50 tahun itu sudah meninggal jadi maksudnya James itu jangan orang pastor hamba Tuhan itu kan ada di firman Tuhan dibilang jangan kamu menjamah orang yang aku urapi jadi hamba Tuhan yang junior tadi itu berani dengan hamba Tuhan yang senior jadi James ini melihat akhir hidupnya keluarganya itu kurang enak anaknya dua masih muda-muda meninggal terus yang anaknya yang gede perempuan juga menderita sakit apa sampai masa tuanya dan hamba Tuhan sendiri yang junior itu tadi juga meninggalnya jadi kurang enak jadi menurut pengalaman dia itu dia bilang apakah dia melihat hamba Tuhan yang junior ini tadi berani dengan hamba Tuhan yang senior itu jadi dia mengambil kesimpulan maksudnya jadi itu suka diteritain dia bilang makanya karena dia itu berani sama hamba Tuhan yang senior itu makanya hidupnya itu seperti itu seperti enak enak gitu jadi itu menghakimi atau kita melihat suatu pengalaman gimana tapi sebetulnya itu udah dengan jelas kan makanya waktu Musa dia kawin sama orang Ethiopia lantas kan dua saudaranya itu kan ngatain tapi waktu ngatain langsung Miriam kena kusta jadi kalau saya melihat kalau makanya tadi mungkin dengan menghakimi dan menguji kalau menghakimi langsung kamu salah apa itu kayak kita itu seakan-akan kita itu Tuhan yang bisa ngasih tahu mana benar-benar salah tapi kalau kita itu kita melihat emang itu salah sebetulnya padahal kan dibilangin kan kalau kawin itu cuma boleh antara orang Israel jangan sama orang asing ya kan tapi disitu ini untuk perjanjian lama ya bukan untuk sekarang tapi sekarang yang saya lihat bagaimana sikap hati kita bagaimana kita mengasih taunya itu yang pengaruh besar amin makanya yang tadi saya selalu bilang kalau dan yang juga yang penting tadi yang kodeifat sudah bilang bahwa apakah kita lagi mau menghakimi atau kita lagi mau ngasih tahu yang Tuhan gerakan untuk kebaikan dan kepentingan orang itu hati-hati kalau nggak kutubnya datang ke kita kalau kita nggak hati-hati ngomong sama orang itulah yang kita jaga jadi emang 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 ini dengan jelas dibilang 115 jangan musik orang-orang yang ku urapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku itu di masmur 115 dan itu tuh emang udah jelas sekali makanya sebetulnya biarin Musa salah tapi kalau ada orang kurang ajar sama dia berarti kayak Tuhan menempatkan dia berarti orang ini juga kurang ajar sama Tuhan kalau saya ngeliat makanya kalau ada orang suka bilang ya tapi dia akan salah kita kan tahu yang benar tapi kita tetap harus menghormati pilihan Tuhan jadi orang yang ngatain itu kan nggak dipilih Tuhan jadi pastor yang senior jadi dia harus ingat kenapa Tuhan kasih kedudukan itu kalau dia jadi pastor yang senior ya boleh lah tapi kalau dia pangkatnya di bawah kan kita percaya semua Tuhan yang atur kita harus mempunyai sikap hati sesuai dengan kedudukan kita kalau saya ngomong secara gampang tapi ya kalau menurut saya in essence ya sarinya itu bahwa kita kita semua orang-orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah orang-orang yang diurapi Tuhan jadi in essence kita itu tidak boleh mengusik atau mengelek-gelekan atau apa gitu ya setiap anak-anak Tuhan jadi semua orang basically itu yang kita pelajari itu-itu bukan cuma hamba Tuhan saja tapi setiap orang karena kita adalah orang-orang yang diurapi Tuhan itu aja kalau menurut saya belajarnya gitu loh itu sarinya daripada ayat itu jadi kita sih jangan lah jangan dia pun dia bukan hamba Tuhan kita juga nggak boleh gitu kita lagi ngomong biar gimana Tuhan juga kasih kedudukan-kedudukan sebabnya emang kayak Tuhan aja bilang kalau kamu marah sama saudaramu udah nggak benar kamu ngatain jahil kamu apa majalis agama kamu ngatain kafir pokoknya semua udah hukuman jadi emang itu benar tapi still tadi yang Lucy ngomong kita pun harus tahu akan yang Tuhan tempatkan itu kita harus juga apa itu hormati ya emang kalau yang itu yang tadi saya bilang kalau kehendak Tuhan emang kita tahu Tuhan bilang amanat agung apa itu beritakanlah tapi selalu juga ada yang personal jadi jangan apa itu ya benar sih kita jangan jangan berbuat jahat sama anybody itu sih banget-banget tapi kalau ini ya lebih bahaya setuju setuju saya setuju dengan Syuhyang juga bahwa walaupun orang orang biasa ya bukan pendeta tapi dia orang benar jangan kita menghukimi satu kalau seorang pendeta yang nggak benar juga kita harus bilang gitu nggak benar belum tentu pendeta yang nggak benar itu diiniin oleh Tuhan enggak saya menanggapi Lucy juga tadi memang kalau kita bicara satu kejadian yang sebenar-benarnya memang dia seorang pendeta yang senior tapi benar baik dan ada pendeta muda dia menjudge itu yang senior nah ini kita boleh sebagai contoh kalau saya ambil sebagai cermin sebagai satu kejadian orang lain saya ambil contoh untuk mengajar anak-anak saya tuh lihat ya ini dia begini begini nah kalau ini tuh jadinya begini kalau saya gitu saya lakukan itu terhadap anak-anak saya walaupun bukan orang Kristen di luar kadang-kadang saya melihat orang tuh lihat orang tuh nggak benar akhirnya jadi begini itu yang saya lakukan saya setuju kita ambil contoh di dalam kehidupan di dalam kehidupan orang yang nggak benar ini kita ambil sebagai satu contoh lihat bukunya dia nggak benar hidupnya jadi begini di mana ada yang masih mau nambahkan lagi saya cuma terakhir makanya kalau di Amsal Amsal 14.21 dikatakan siapa menghina sesamanya berbuat dosa jadi emang sebab Tuhan tuh menciptakan kita menurut gambar dan lupa Allah jadi kalau kita menghina orang kita tuh sepertinya juga menghina Tuhan jadi emang tentang nggak boleh jahat nggak boleh itu buat semua orang iya tapi yang dibilang disini jangan mengusik orang yang ku urapi ini ada maksud yang lebih dalam lagi saya bilang makanya disitu kan Daud Saul biar jahatnya gimana dia nggak berani touch Saul sebab dia di urapi Tuhan berdasarkan itu jadi kalau dasar-dasarnya lagi apa-apa itu biarlah kita berbuat dengan takut akan Tuhan itu sebetulnya semuanya kalau di apa itu di summary di summarize emang nomor satu kita takut akan Tuhan dan kedua kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita oke terima kasih semuanya biar kita semua juga diurapi sama Tuhan jadi orang takut sama kita oke jadi itu direnungkan aja kalau kita sehari-hari tidur ya kita orang yurapi terima kasih Pak Sun Yeong sangat bagus sampai ini sejauh untuk sharing Cik Inge juga semua semua inputnya sangat bagus ini penutup ya boleh lah boleh boleh antara James dan Lucy please Tuhan kami bersyukur terima kasih kami sudah bisa mengikuti Zoom ini dan kami melihat semua saudara-saudara kami Tuhan berkati dengan kesehatan tubuh jiwa roh mereka karena itu kami bersyukur terima kasih ya Bapak terima kasih kami mau senantiasa memuliakan dan menyenangkan hatimu di dalam penghidupan kami dalam nama Tuhan Jesus Christus kami tutup meeting ini amin amin terima kasih